Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mas Sawah TV Seperti biasa saya bersama Bang Ayi Bang Ayi sahabat saya, teman saya, partner saya Kali ini kita akan mendatangi seseorang Beliau adalah salah satu warga kita Punya banyak sejarah tentang desa Mas Sawah Mungkin wargi kelihatan ada di belakang di sawung Nah itu adalah sawung miliknya Mari kita sama-sama kita berbincang-bincang sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh, baik Terima kasih, saya lihat saya, saya lihat saya Saya lihat saya Saya lihat saya Kalau di sana itu, saya berpengalaman Tapi saya ingin menanggung Saya ingin menanggung Kalau di sana, saya ingin menanggung itu lah warga kebanyolan dan beliau sudah tahu mungkin dari mimik wajahnya atau dari mukanya beliau adalah asli warga asli masyarakat, bapak Ceparanti dilahirkan di masyarakat nah begitulah wargi ternyata muka sangar tapi kalau misalkan kita udah tahu udah kenal tapi hatinya baik jadi wargi kalau misalkan ketemu di jalan kelaksonan, oh begitulah begitulah pasti senang begitulah, agak waktu itu sudah ada, bangga 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 bangga, bangga, bangga tadi nyimpangkan dia, saya pernah ada warung ayah kope aduh jadi kegiatan babesnya hari-hari dihabiskan di sawung ini, ini sawung miliknya dan sekitar sini ada sawah iya menggarap sawah lah gitu ya itu lah aduh, syokra rewa, syokra rewa gak doang kapan kan iya bangiternya iya bangiternya iya bangiternya kamu pengetahuan lah khususnya kamu generasi muda baru dakmas sawah iya iya bangiternya sababarakpatarosan berkosus menyangkut sejarah babes masa lalu atau profil babes di desa amasawah seperti kumaha iya dan bangiternya pemudah-pemudi di desa amasawah kemudian mengaruh babes kezaran abes jujur abes pungkur Bahasa tahun sebelumnya 2010 kekacaran berhasil babes abes iya kezaran bangiternya aduh wih asing hahaha ternyata hasilnya ini kita disembuhin kopi lagi-lagi ini white kopi kopi ya kopi ini ada kapal api juga banyak kopi ini khusus KP kita santai aja lah sambil ngerokok tapi bagi pemuda bagi wargi desa Masawa jangan ditiru ya kalau misalkan Rokoknya jangan ditiru Rokok jangan ditiru lah iya Rokok berusaha kesehatan mangga badetumaros upomitiasa badetewaler upomitiasa menwayahna tak dimana sih panggal 8 tahun sih ukur sepuh menaminah wungkuh pelaksanaan tinggaduh pangalaman gitu-gitu memang bener-bener jadi abdi memang sok siurnu nyaryosken lamun penakti acan kenateh jadi sok si ngerengkong si kasian gitu-gitu tapi alhamdulillah eritos kenamah hampir meranut lah sadayangnya gitu-gitu sadayangnya gitu mangga lah teging asa-asa bernaruh senawan ya biasa bernaruh diwaleng tetiasa bernayah nah gitu-gitu siap-gitu lah paketan gila ya maka ngopengalaman warga orang susunan generasi muda panggintan baik iya ya Bapaknya Kapung Kurte pernah pernah jantan Bapaknya misalnya Bapaknya padamal lah padamal setap apa itu setap kebun misalkan ya setap misalkan keamanan desa gitu ya Bapaknya pernah jadi keamanan desa apa-apa memang sejarah Bapaknya di perkebunan di mana di Cimrak ya ya di Cimrak ya di Cimrak Cik Cireng, Cik Cireng, Nes, Nes, Nes Bisa dicatakan sedikit lah ya jantan kia meren lor nyak abite meren luka kumaha watak abdi nasib abdi kita istilahnya lompat kapaloso kumana amulillah aritos kenamah barudak pemuda atas maranut oh sepuh barudak pemuda saat tuasnya ablik itu diangken piwarang didamah di perusahaan rumahnya di PTP Nusantara 8, Kapung Kurma di Cimrak, di Cik Cireng di Cik Cireng di desa mana? desa Lemusgede desa Lemusgede anu tilas oh kecamatan Cimrak anu tilas pabrik karet Kapung Kurma gitu amulillah didinya abdi dibentuk keamanan lah disebut hina hina itu kita kerbaut tuh jaman gajih Rp20.000 hari tante jantan Satpam keingin sesa sih diangkat berun ke ujung berung di pendidikan di Bandung di Bandung gitu keingin sesa sih alhamdulillah tadidinya abdi Nyepeng keamanan rupanya Satpam di kantong di bandung didia di Cimerak di Wixkel di bintung latihan oh di latihan diっと mah gitu tadi dia selama terlangkung 30 nya minima berhenti 20 tahun abri pangsiun kemari beristilahnya 2015 akhir dulu pas kerja di perkebunan di sana sekitar tahun berapa Ben? 1982 1982 orangnya jangan lahir 1982 mulai bubuka itu pengsiun tahun 2015 kemarin akhir sepajang itu abri dirawu terus ngalih ke masawah berarti dulu pernah pindah ke domisili? pindah ke domisili mudah bapak bulan darmah terus ayah tahun 7 hiji berarti abri menyusul bapak gak ditung nikah di ditung berarti abri minggu berpindah kembali bapak bulan dari kawasan itu tapi abri minggu berpindah kemari kemari yang berhenti abri minggu berpindah kemari abri minggu berpindah kembali direkrut jantan polmas polmas muncek balem upomiti lepat polisi masyarakat jadi tangan panjang ke polisian di level desa di desa tingkat desa tapi bahasa etak polmasnya mulai enakan linmasnya linmas, bahasa harita linmas terus ayah, hansir terus ayah ayah, ayah hari sama zaman kamra ayah kamra ayah hansir kamra teh keamanan desa seluruhun linmas kamra teh tapi dantan 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 di kameramah luka luka polisi binsa binsa anjir kan ayah ayah linmas hansir misalkan sadlinmas ayah terus di tompinkan oleh dantan di atasnya ada babinsa sama binsa dantan ada kamra binmas binmas Bisa dengan Bapak Bimas Ternyata kalau dulu mah Ada yang namanya Kamra Sama Pol Mas Saya kan namanya dengar Pol Mas, Kamra ada yang namanya Abdi Kirang paham Jujuta anaknya sama Kamra Dengan penting Tangan kanan desa kan Berarti Bapak Bt Kapongkur jantan Pol Mas Pol Mas Kita dibentuknya Kukapores Langsung Ciamis Sering pelatihan? Dari pelatihan mah Kita dengan rupa terapat Seperti temukan Tika Polsek Tika Polsek zaman Pak Adam Dapat Ciamis Tika Polsek Tika Polsek Dijamin lah Makan Rokok Alhamdulillah Abdi diakui Istilahnya sampai Ayana Oke diakui Masih ayana Masih kini bisa komunikasi Masih terjalin Masih terjalin Alhamdulillah Dekawit Harita Dukika Ayana Itu ajan ayah Kenjala Nahan lah Hubungan baik Hubungan baik Jaman aparat-aparatnya Selain itu Mungkin Be Pengalaman Babe di Mas Sawa Selama Babe Jadi Keamanan Keamanan desa Pol Mas Sekarang kan Babe ini jadi Satlimas Anggota Satlimas ya Terus anggota Bebek Mungkin bisa diceritain Bek Sedikit Pengalaman di Kapungkur Zaman Kapungkur Zaman Ayana Susah Kena mana Maksudnya Aman kena mana Aman kena jaman Ayana Aman kena jaman Kapungkur Namun di situ dibandingkan Sekarang ke Kapungkur Abimurin Yusuf Atau Sekarang puluh tahun jalan Ya Jadi Aman kena Ayana Aman kena Ayana Alhamdulillah Aman kena Ayana Alhamdulillah Ayah mendingan Generasi muda harus bersyukur nih Salah satu Salah satu Koko Keamanan di desa kita Harika Kapungkur memang Kumaha gitu Sampai Jaman istilahnya Gelut-gelutan Baik Gak jaman gelut Segala itu Apruk Dimana gelut Gitu istilahnya Ayana Sewaktu saya Ayana Menurut pengamat abdi Menurut Ayak Tapi langka Ayana bisa Kekendali Kulandaran Jadi Ayana Loba bentukan-bentukan Bangsa Ormas Ormas Bangsa Ormas Jadi Gaul Bersatu Istilahnya Amulillah Dengan Alhamdulillah Dengin 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 Bisa disebutkan 100% Bisa disebutkan 100% pelangun Setu dibanding Kapungkur Gitu Kondusiflah Muka disini, orang-orang yang karena sekarang.. bahwa mereka berpengaruh hari ini.. mereka berpengaruh, mereka berpengaruh.. mereka berpengaruh.. mereka berpengaruh! mereka berpengaruh.. kecepatan ke Karanganyar.. kecepatan kembali.. nah, orang ini generasi muda.. tanya-tanya bahwa kamu di Karanganyar.. berbicara kamu sama? aman.. anak? jadi untuk sementara.. itu awan sama itu kenging untuk sementara, nama abis saya kecamatan Cimrak, hampir terangkan saya daya, terus dewasa, alhamdulillah alhamdulillah gitu alhamdulillah, itulah istilahnya seorang yang pakai tangga jadi abis dulur bapak kayu, atau abah kayu atau si uak, ngaku tapi kan, ini harus merukumkan dia dan kena kawanan, abis tidak alim, diaku masing-masing lain dulur, oke tidak, jaga keselamatan lah jaga keselamatan, alhamdulillah nah, pesan mungkin yang bisa disampaikan pesan dari beliau adalah kita harus berterima kasih, sebagai kinerasi muda kepada orang-orang yang telah berjuang dalam hal ini bapak kayu dalam keamanan di desa orangnya bisa kita, bisa aman bisa iya, nyasara sahih jina mungkin di tokoh masyarakat harus berjuang di desa orang di amankan daerah orang lain bapak, kesehariannya di sini, di sawung ini apa? gimana abe? menghabiskan masa tua alhamdulillah, abdi kita nyantuk ke pungkur, masak gamelang, gemeleng ayah naon, ayah naon, ayah wayang ayah naon, ayah naon, ayah wayang berangkat, ayah naon, alhamdulillah abdi kembali istilah pola pikir abdi ngerasa capek tak hanya berpikir umur bagi kolot, ayah naon akhirnya sehari-hari terus terang lah abdi itu gengsian tani sehari-hari sehari-hari tempat di kebun katanya ada melihara ayam 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 alhamdulillah ayam alhamdulillah cek abdi aku puji lah baru dah generasi ayuna padamah ulah kajong joh nanti ulah kajong joh nanti ulah kajong joh nanti pengguna kajong joh nanti jadi kajong joh nanti kek ternyata karena segala bantuan nah generasi muda anak-anak muda sesuai nama desa kita kan masawah mas mas sawah ya bahkan kalau misalkan nanggur ini ke sawah makasihkan duit tak tolong jadi pokoknya sih pokoknya kalau tidak ada cocokan saya pun apa saja tapi orang yang beresap menghidupkan sawah atau kebun ulangan seukur menghidupkan luka saya kecil luka saya kecil, luka saya rauh saya sudah laksanakan untuk memperingatkan yang akan datang besok itu ada yang ada rencana kalau saya pikir update tapi sama dengan kawanan oh, ini juga rencana saya kulit besok jam jam kemudian berangkat berangkat jadi orang penggawaian semoga tidak terjadi lagi tetap datang di kandida dan menghidupkan itu waktu itu balik berarti nama dari penggawaian intinya kita sebagai generasi muda jangan terpaku pada satu pekerjaan kalau misalkan kita kata Mang Aima kemarin misalkan orang di kantor jadi guru jadi segala macam tapi istilahnya tradisi tradisi diurang menghasilkan untuk keluarga kita kita pergi ke sawah ke kebun kenapa tidak tidak enak di sawah angin bisa menghilangkan kejenuhan karena orang pertama di sini polusi tidak ada paling polusi rokok orang pertama di sini dari rumah di 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 rumah tapi kan pernah di ujung berung pasti ngalaman macet kumahan nuna minah macetnya wuhh puyeng jadi mantelnya dari masalah kerja di kudung ada semua yang lukir saya kuat saya kewat itu dia lihat kerja itu maka? masalah nyambal pada nyambal pada nyuguhan orang nyuguhan kelarasan buat ayah lauk buat ayah tamu untuk disangka-sangka akhirnya ngedak-ngedak kopi ayah itu istilah karena saya bila sungkawa jangkata gitu yang bangsohir iya anak buah pakaio beratunya sebab anak buah bisa sebetulnya ke tangan sawah iya sekaligus pekerjaannya tapi bener wargi abunya pertama kadiatnya langsung disubuhan kopi beliau orangnya baik baiklah kalau misalkan sudah kenal amin baiklah kita doakan orang-orang seperti beliau orang-orang yang ada di desa kita yang dulu masa mudanya didedikasikan pada desa mudah-mudahan sehat mudah-mudahan rizikinya banyak intinya mas sehat lah sehat lah sehat lah kita doakan ya oke apalagi ya hahaha segera mas yang bentuk-bentuk tembari sama bertani yang aduh aduh tapi kayak gitu kan masalah bertani ya mungkin saya belum tahu ya masih keturunan bertani oke mulanya kita terang proses pertanian seperti timah itu kan gitu kan bahkan abie itu wih di desa kita kita sumpah bubar kantornya kita kita jadi berkebun kita sempit kan kita waktunya abie itu abie kita usahakan kalau pun bojok pagi-pagi malah api bojok kita disusul kita alhamdulillah kita upapitiasa hanya mengaruhkan ada orang membantu di desa jadi tidak bisa dicibung di desa lah tidak bisa jengkudu baik ngatur waktu tidak tinggalin zaman tani kudu menges boga patokan pasti jam orang cek paribasana cobalah setengah lima tak subuh berangkat ke sawah ke kebun berdok kece tengah mulai mandi makan langsung berangkat ukur saya tidak 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 sesuatu saja mudah-mudahan amin wabbeh ayah dina tang tayungan Busti Allah amin amin atau abdi haturnuhon tiasa meren rekan atau wabbeh kadia ngelongok abdi kita bisa lebih murid di budan buddhin keel gitu abulilah amin wabbeh tadi maizin deh kalau mau kadia dengan kelengsan dia meren wayana ular rusuh wih dahin dan ujung ngaliwet sama benar-benar auk ngomong kopi ngopi deh gitu ya haturnuhon haturnuhon yang sama lihat dulu mungkin segitu dulu bincang-bincang sama tokoh masyarakat yang ada disini sama sawah babay kayul semoga wargi khususnya generasi muda bisa ngambil manfaatnya bisa ngambil hikmahnya dari pesan-pesan yang di-share tadi oleh beliau saksikan terus blog selanjutnya hanya di Masawah TV sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Sampai jumpa Sampai jumpa